Tapi yang saya pengen highlight adalah berarti sebenarnya kalau Bapak Ibu punya kinerja rata-rata aja Bapak Ibu nggak jago di investasi biasa aja rata-rata, beli indeks aja kira-kira itu pertahunnya positif 11,35% Halo, welcome back balik lagi bersama saya Adi Prasetya pada kesempatan yang kali ini saya pengen bahas soal sebenarnya investasi di saham itu nguntungin nggak sih atau sebenarnya malah bikin buntung gitu ya nah karena di masyarakat itu sebenarnya kebagi dua nih Bapak Ibu satu yang bilang bahwa wah investasi saham itu pasti rugi ya kan temen saya rugi nggak cuma bisa, ini lain juga nggak salah gitu ya ada juga ya tapi yang di sisi lain bilang investasi saham itu wah nguntungin banget saya setahun 100% atau sebulan 100% atau bahkan 3 bulan 1000% beli saham ini misalnya ya nah tapi kenyataannya tuh kayak gimana sih mungkin saya pengen lengahin aja nih dengan menggunakan sebuah data jadi gini, walaupun strategi dan pilihan saham setiap orang itu berbeda-beda setiap orang pilihnya mungkin saya pilih saham A Bapak Ibu pilih indeks misalnya Bapak Ibu lain itu pilihnya saham-saham sektor A, B, C, D, E, F, G gitu ya tapi sebenarnya bursa itu nyediain loh sebuah rata-rata pergerakan, kenaikan, dan penurunan keseluruhan saham yang ada di Indonesia atau indeks sih sebutnya nah saya akan coba berpatokan ke sana kalau Bapak Ibu punya kinerja rata-rata dari keseluruhan saham yang ada di Indonesia ini data baru yang saya baru ulangin Indonesia itu IHS ya atau indeks harga saham gabungan yang mewakili keseluruhan pergerakan harga saham yang ada di Indonesia itu dibentuk tahun 1982 itu nilai dasarnya harganya 100 nah tertingginya itu dia sempat di 7.300an itu tahun 2022 nah setelah saya hitung dari nilai dasarnya 100 yang harga tertinggi IHSG itu tepat 40 tahun setelahnya setelah saya hitung ternyata rata-rata kenaikan setiap tahunnya yang paling terbaru saya punya datanya adalah di 11,35% per tahun alias kompon annual growth rate-nya rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya itu 11,35% setahun jadi dapat dibilang kalau Bapak Ibu punya return saham di bawah 11,35% masih harus memperbaiki strategi tradingnya tapi kalau udah di atas 11,35% per tahun kira-kira berarti Bapak Ibu udah jagoan udah jago karena bisa ngalahin performa rata-rata dari seluruh saham yang ada di Indonesia tapi yang saya pengen highlight adalah berarti sebenarnya kalau Bapak Ibu punya kinerja rata-rata aja Bapak Ibu nggak jago di investasi biasa aja rata-rata beli indeks aja kira-kira itu per tahunnya positif 11,35% jadi jawabannya adalah investasi saham untungin atau nggak ya jawabannya jelas dengan angka data-data selama 40 tahun kebelakang nggak cuma setahun dua tahun rata-ratanya 11,35% bursa saham Indonesia menghasilkan rata-ratanya kenaikan 11,35% per tahun ya Bapak Ibu ya gitu oke mungkin demikian dari saya semoga bermanfaat semoga memberikan apa ya insight baru gitu ya rata-ratanya mungkin informasi tambahannya titipan adalah bagi Bapak Ibu yang pengen lihat kurs buku 9 course dari Ryan Filbert dan Tim bisa aja cek langsung ke deskripsi di bawah ini semoga bermanfaat sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.